Anda kembali bersama saya, Polina Jaru, dalam Kompas News Kalim. 21 jurnalis di Balikpapan mengikuti rapid test atau tes cepat virus corona. Para jurnalis dari berbagai media ini ambil sampel darah dan harus mengisi biodata hingga riwayat keluhan penyakit. Dianggap rentan terpapar virus corona karena mobilitas di luar rumah cukup tinggi, Dinas Kesehatan Kota Balikpapan bekerja sama dengan RSUD Ebreiman Balikpapan, Kalimantan Timur, gelar rapid test masal bagi para jurnalis. Sebanyak 21 jurnalis Balikpapan yang terdiri dari berbagai media mengikuti rapid test di RSUD Ebreiman pada Rabu pagi. Tim medis mengambil sampel darah para jurnalis sebagai screening terpapar virus corona atau bebas corona. Selain itu, para jurnalis wajib mengisi biodata hingga riwayat kontak dengan keluhan sakit yang mereka alami. Menurut RSUD Balikpapan, selain tim medis sebagai prioritas utama dan garda terdepan melawan virus corona, jurnalis juga menjadi prioritas untuk mendeteksi dini sebaran virus corona di Balikpapan. Hari ini di rumah sakit pelayanan seperti biasa, baik yang kunjungan rawat jalan ke poliklinik maupun yang ke IGD. Kemudian kami ada pemeriksaan khusus rapid test kepada jurnalis sebanyak 21 orang dengan kerjasama ini dari Dinas Kesehatan dan dari kami analisnya. Rapid test ini kan untuk screening awal kepada masyarakat ataupun orang tanpa gejala, ataupun orang dalam pengawasan, bahkan pada PDP ya. Gimana untuk mengetahui lebih awal. Sementara itu hasil dari rapid test akan keluar sekitar 15 menit, namun hasil ini seluruhnya akan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur